Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya nah pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi itu aplikasi ARShip untuk kantor menggunakan kode ini terempat nah di video ke-8 ini kita akan masuk ke kron untuk user ya jadi bagian yang pertama jadi sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe akan di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi silahkan berdonasi disini untuk donasinya teman-teman bisa lakukan dengan cara klik tombol traktir nah disini teman-teman bisa memasukkan jumlah traktirannya berapa kemudian pembayarannya bisa melalui Gopo Gopay Ovo dana link aja dan transfer bank nah oke kita langsung aja ya jadi sebelumnya kita udah buat departemen ya sekarang kita ke menu user dulu ya ke user jadi kita buat user ya Nah kalau untuk user itu kita nggak pakai modal ya jadi untuk viewnya kita buat satu folder khusus untuk user dalam folder view terbaru baru dengan nama user nah di user ini terdiri dari file-nya fi-index-index-index-index-index dan untuk nampilkan seluruh data kemudian ada file ad v-ed ini ad user nanti kemudian v-edit nah titik php Nah di sini kita nggak pakai modal ya teman-teman, nah oke, add edit, kemudian ada lagi index oke, itu aja nah, sekarang kita buat dulu sebuah kontroler baru dengan nama user ya, user titik php nah, untuk user, ini teman-teman buat ambil dari sini aja, semua, kopas dari home, kemudian user, paste nanti dengan user user, kemudian ini title user kemudian v, nah, di dalam folder user kemudian v, index ya index, nah, ini wajib kita register di filter ya kita registerkan ke filter agar bisa kita panggil function user-nya disini, kopas aja user user kemudian user oke nah, oke, sekarang kita klik archive ke archive, bukan archive tapi user ya user nah, maka udah muncul ya user nah, sekarang kita nah, disini kan ada di user itu ada tabel ya nah, nanti tabel ini berrelasi berrelasi id departemen ini ke user ya nanti eh, ke dep ya departemen nah, jadi ini kan kita punya beberapa data aja dulu saya tambahkan lagi data yang lain misalnya nama usernya budi emailnya misalnya budi add addgmail.com kemudian passwordnya eh 1, 2, 3, 4 aja levelnya 2 ya karena user fotonya kita buat apa kemarin ya fotonya eh rship public foto nah, ini user saya coba ambil foto user user png nah, mungkin saya ambil foto user ini aja ya mungkin ini atau ini terserah bebas aja teman-teman mau pake yang mana saya ambil yang ini aja ya mungkin ini lama kali ya oh, loading nah, ini boleh ambil ini kopas save image us saya pasti aja dulu disini oke kemudian ini video ya eh, di download di video nah, kemudian ada user ya saya ambil ini nah saya pasti disini nah kemudian ini user ya user aja gambarnya user user ya jadi besar-besar kecilnya pasti disini kalau di bagian ini share ya kemudian id temennya kita agak jadikan 2 kalau nah kalau nama user ini andi aja buat kemudian emailnya kita isi 3 record aja ya andi at gmail.com kemudian pasoknya 1234 levelnya 2 juga fotonya ini lagi ya itu anggap aja itu dulu fotonya ini di departemennya 3 oke kita kirim oke berarti kita sudah ada datanya sekitar 3 ya 3, 1 nah ini di departemen nah oke jadi kita perlu buat model ya kita memanggil seluruh data ini kita tampilkan ke dalam ini ya disini oke teman-teman cukup buat sebuah model modelnya teman-teman buat di bagian model model ambil aja model ini kan departemen ya kupas aja kupas pasti nah ini model user ya model user oke model ganti dengan model user 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 nah ini ganti aja ctrl h user ya user replace oke nah ini all data ya nah karena tabel kita berrelasi ya id departemen ini id departemen ini itu kan berrelasi ke tabel departemen ini ya nah ini 1,2,3 keuangan umas pemasaran maka akan tampil seperti ini nanti jadi bukan id aja oke nah jadi kita perlu disini buat sebuah join ya order by nah disini kita buat join berarti join join nah db join oke ini hapus aja ini db join ya join nah berarti joinnya seperti ini aja ya dis join kemudian ini tanpa titik koma nah ini kemudian ini nama tabelnya yaitu tbl join dengan tbl deb ya deb berarti tbl deb yang joinnya adalah id deb nya deb nya itu berrelasi dengan tbl user itu id id deb nya nah oke itu aja order by user get nah itu itu aja ya teman-teman oke kita ambil all data ini ya all data berarti model user user kita luat dulu model user kopas kita paste di bagian kt home eh user ya nah disini use app app use kemudian ada app app ya app slash kemudian model kemudian model user ya model user nah titik nah kemudian disini kita buat construct ya construct oke biar enggak lama-lama ngetik teman-teman bisa bu ambil aja dari kategori kan itu constructnya udah ada ya kopas aja ini semua kemudian pastikan user taruh disini nah ini ganti dengan ini model user ya ini juga model user oke nah setelah itu kita kan mau menampilkan seluruh data user disini ya nah jadi nah disini kita panggil fungsinnya dari user kemudian nah this model user nah kemudian kita cek ini all data ya berarti all data all data oke nah oh ada yang salah oh bukan titik koma tapi koma nah oke nah kalau seperti ini itu kita pastikan refresh dulu apakah ada yang error oke gak ada yang error ya nah sekarang kita parsing datanya pvindex nah vindex kita ambil dari vhome vhome aja kemudian kita ambil dari row ini vh bukan vhome ya vkategori ambil aja dari vkategori ya teman-teman tapi kita ambil dari div ini sampai selain dari modal ya karena kita gak pakai modal kopas pasti di bagian vh di user index ya pasti nah kemudian ini ganti dengan user user nah kemudian ini nama nama user ya teman-teman nama user ini juga nama nama user oke coba kita refresh nah adanya error ya nama user nah disini bagian id id nama user nah disini ini hapus ya hapus aja dulu tombol ini kita hapus aja dulu tombolnya kita abaikan aja dulu ya teman-teman nanti kita tambahkan ini add ini data user data user oke kita refresh lagi nah ini ya nama user nah kita tampilkan semuanya nama user email password nama user kemudian email email kemudian password password kemudian level ya level kemudian foto kalau perlu pakai foto foto kemudian departemen ya departemen departemen nah oke refresh nah ini ya adalah foto departemen nah disini ada email berarti kita perlu tambahkan juga disini nama user kemudian email kemudian password ya password kemudian level nah kalau kita munculkan level ini oh level ya level user ya coba kita cek oh udah betul ini level email password email password oh ini urut kecil ya l kecil l kecil nah ini level nah level ini kita ubah ya bukan angka jadi 1 untuk admin 2 untuk user berarti if kita gunakan if ya sini php ganti dengan php if nah kondisi levelnya sama dengan sama dengan 1 maka kita gunakan echo nah admin ya nah jika else else nah kemudian echo kemudian user nah gitu nah user user admin kemudian departemen nah departemen itu kita cukup mengambil namanya karena kita udah relasikan di di itu ya karena kita udah relasikan ini nama nama dep ya dep nah ini ya pemasaran humas sementara disini kan yang muncul id nya aja jadi disini bisa kita ambil namanya dari tabel dev ini dari tabel dev ini ya nah karena kita sudah relasikan di function model disini nah ini ya kita ada join tabelnya oke nah kemudian langkah berikutnya kita tampilkan foto foto mungkin kita butuh ini aja ya add yang mana tadi next foto ya nah ini foto kita pakai itu ada namanya img ya nah disini baru kita munculkan fotonya base url nah itu di dalam asset kan asset kemudian eh di dalam asset ya bukan bukan dalam asset dalam folder foto dalam folder foto foto aja foto titik titik dolar foto value kemudian foto ya foto nah gitu ya teman-teman foto oke kita refresh nah ini muncul fotonya karena terlalu besar teman-teman cukup sesuaikan aja widthnya disini ganti dengan width fotonya berapa misalnya 100 px widthnya 100 px nah ini 100 px ya oke kalau terlalu besar juga ganti aja 80 px misalnya ini teman-teman sesuaikan aja ya nanti oke udah kecil ya nah actionnya itu tombol oke ini udah ada actionnya nanti kita ganti aja dengan tombol A oke ini juga ini edit ini delete oke oke nah ini edit delete oke nah ini belum berfungsi kita belum buat apa-apanya baru ini ya menampilkan data edit delete nah seperti biasa mungkin boleh juga teman-teman ambil ini biar gak capek-capek ngetik ya biar gak capek-capek ngetik eh mana dia tadi index nah tapi ini teman-teman ganti dengan A ya A ini dengan A nah ini tambahkan basebill E href kemudian href nah ini hrefnya kita kosongkan aja dulu nah data toggle sama data target ini kita hapus hapus ini juga hapus oke hapus aja oke nah seperti itu ini kita refresh nah ini udah ada editnya kemudian delete oke ini udah tampil ya semuanya ya teman-teman oke nah mungkin sampai sini dulu ya nanti untuk video berikutnya kita masuk ke tambah data user ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh